Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tobus Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Hari ini adalah Sampungan dari video 5 hari yang lalu Karena Tanggal 21 Desember Admin upload video Tentang menyemai cabai teman-teman ya Hari ini sama-sama kita saksikan Seperti apa persemayannya Untuk saat ini Setelah 5 hari Kita melakukan penyemayan Kita melakukan penaburan benih Pada persemayan ini Yuk kita saksikan Bersama-sama teman-teman Ya teman-teman Seperti ini Persemayan kita hari ini Alhamdulillah Sepron teman-teman ya Menyemai tanggal 21 Sekarang sudah sepron Jadi cuma 5 hari Kalau untuk benih yang normal Dia akan tumbuh Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adj Channel Tobus Terima kasih masih menyaksikan Maman Adj Channel Jangan lupa like Bagi sahabat tani yang belum subscribe Silakan tekan tombol subscribe Terima kasih Ya teman-teman Seperti ini Persemayan kita hari ini Alhamdulillah Sepron teman-teman ya Menyemai tanggal 21 Sekarang sudah sepron Jadi cuma 5 hari Kalau untuk benih yang normal Dia akan tumbuh teman-teman Nah jadi nantinya seperti ini teman-teman ya Kalau di garis ya Jadi kita nanti Melakukan penyiramannya disini Seperti kesini Nah nanti Admin akan Praktekan Supaya teman-teman juga Paham untuk pemula ya Nah untuk yang sisanya Admin simpan juga disini Admin semuanya dibesek Seperti ini teman-teman Alhamdulillah tumbuh juga Nah teman-teman Seperti yang Admin bilang Waktu itu Admin akan melakukan pemupukan Dan pupuknya sudah kita siapan ini Ini sebagai JPD Juga sebagai pelindung tanaman Dari layupusarium Teman-teman ya Ini adalah jamur jakabah Atau jamur keberuntungan abadi Yang ditemukan oleh Aba Junaidisahid Selain itu Materi untuk hari ini Kita akan ganti tutupnya Yang sebelumnya Kita tutup menggunakan ini Teman-teman ya Kita akan ganti dengan jaring Seperti ini Tujuannya apa Supaya Yang sebelumnya Tidak terkena sinar matahari Nah setelah tumbuh ini Tanaman membutuhkan sinar matahari Jadi tutupnya Kita ganti dengan ini Nah kalau nanti terjadi hujan Baru kita tutup dengan plastik Supaya tidak terkena air hujan Untuk pemupukan yang pertama Kita menggunakan ini Air biasa Satu gayung teman-teman ya Kita masukkan ke dalam ember dulu Teman-teman Airnya satu gayung teman-teman ya Kemudian kita masukkan Air jakabak Sekitar 50 ml teman-teman ya Nah segini 50 ml Untuk satu gayung Kita aduk teman-teman Ya untuk selanjutnya Kita Lakukan pemupukan teman-teman ya Kita kocorkan Di antara garis-garis ini teman-teman Nah seperti ini Kita kocorkan Kita kocorkan Kita kocorkan Sekitar 1 Dan di antara garis-garis ini Ter Bene • לכasi火 Kocorkan Dan di antara garis-garis Dan ber tidak Terima kasih. Terima kasih. Kita akan tutup dengan jaring. Seperti ini. Terima kasih. Nah, seperti ini. Untuk perawatan persemaian usia 5 hari setelah sepron. Setelah kita kocor dengan jakabah tadi. Dengan air jakabah. Kita tutup menggunakan jaring seperti ini. Supaya sinar matahari masuk melewati celah-celah ini teman-teman ya. Nah, nanti kalau terjadi hujan, kita akan tutup kembali dengan plastik. Tapi kalau tidak ada hujan, kita buka saja seperti ini. Nah, nanti jam 10 siang, kita tutup dengan ini teman-teman ya. Supaya tidak kepanasan. Oke teman-teman. Seperti itu. Cara menyemai cabai dari 0 sampai 5 hari setelah semai teman-teman ya. Dan ini penyiraman tadi itu bisa juga menggunakan trikot cair teman-teman ya. Supaya tanaman tidak terserang jamur ya. Supaya tanaman tetap sehat. Dan juga supaya pertumbuhannya lebih cepat teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sambungan video 21 Desember. Sekarang Alhamdulillah. Persemayannya selamat ya. Tumbuh. Sudah sepron. Semoga persemayan teman-teman juga baik ya. Tidak terkena rebah semai dan lain-lain. Insya Allah nanti admin akan update kembali ke teman-teman semua. Seperti apa perkembangan persemayannya untuk di usia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.